Terbongkarnya praktik pemalsuan hasil tes PCR membuat miris di tengah upaya negeri ini memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana tindakan tegas terkait kasus ini agar tidak lagi terjadi? Kita bahas bersama Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan. Pak Erwin, selamat malam. Sehat Pak Erwin? Alhamdulillah, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Senang kalau Pak Erwin sehat. Pak Erwin, boleh diceritakan kembali kepada kami, terbongkarnya praktik pemalsuan hasil tes PCR ini seperti apa? Bagaimana? Ya, pada hari Rabu yang lalu tanggal 21 Juli, sekitar pukul 12.00, kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ditemukannya hasil swab PCR yang diduga dipalsukan. Kemudian tentu anggota melakukan perangkaian penyelidikan dan akhirnya kami berhasil mengungkap lima orang. Dalam hal ini tiga orang adalah para pelaku yang memasukkan hasil swab PCR negatif dan dua orang adalah calon penumpang yang menggunakannya. Ini yang melapor itu siapa Pak Erwin? Apakah calon korban atau dari pihak maskapai, dari pihak bandara atau siapa? Ya, tentu kami tidak bisa sebutkan tetapi memang di luar dari yang disebutkan tadi. Jadi mereka mengetahuinya dan melaporkannya kepada pihak polisian. Oke, tapi sejauh ini yang diketahui polisi berdasarkan pengakuan para tersangka atau juga penyelidikan, sudah berapa lama praktik seperti ini terjadi di bandara pula yang seharusnya pemeriksaannya prosedurnya cukup ketat? Ya, dari hasil keterangan dalam proses penyelidikan yang dilakukan para penyelidik di Satreskrim Metro Jakarta Timur, mereka menyatakan sudah beroperasi selama tujuh hari. Dan dari tujuh hari itu mereka sudah berhasil melakukan atau meloloskan penumpang sebanyak delapan orang. Dan tiga gagal, jadi sudah sebelah sebenarnya surat yang mereka letak atau palsu kan. Oke, jadi sudah beroperasi selama tujuh hari ini, delapan penumpang menggunakan surat palsu dari mereka, tiga digagalkan begitu ya? Ya. Yang menggagalkan ini apakah dari pemeriksaan bandara atau dari kepolisian, Pak Erwin? Ini yang kami sedang telusuri karena ini dari pernyataan mereka ya. Ya, belum tentu juga benar bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang. Ya, tentu kita masih berproses ya untuk melakukan penyelidikan ini. Kenapa saya bertanya seperti itu tadi, Pak Erwin? Apakah ini artinya bahwa surat yang mereka palsukan hasil PCR ini sebenarnya lolos-lolos saja dari pemeriksaan petugas bandara, Pak Erwin? Ya, di antara tiga orang itu dengan inisial DI, MRB, kemudian MG ini dua di antaranya adalah bagian CS dari maskapai petang-petang tersebut. Kami akan coba melihat apakah dua orang ini berperan untuk meloloskan, karena mereka bagian dari, apakah mereka bagian dari verifikasi hal terkait PCR yang dipunyai penumpang ya, seperti itu. Oke, Pak Erwin tadi baru saja Anda bilang bahwa sejumlah tersangka memang berasal dari pihak maskapai ya, tapi siapa saja yang terlibat di dalamnya? Apakah ada dari keterlibatan maskapai ini lebih besar, atau melibatkan mungkin pegawai atau petugas laboratorium, rumah sakit, atau siapa saja, Pak Erwin? Ya, kalau berdasarkan keterangan yang memang kita miliki dari para tersangka ini, mereka menyatakan mereka tidak melibatkan maskapai, artinya oknum. Tetapi tentu polisi atau penyidik akan melihat sejauh mana keterangan ini bisa dapat dipercaya. Tapi apakah ada laboratorium atau rumah sakit yang pegawainya terlibat juga? Ya, ini masih kita coba panggil nanti dari labnya, karena memang surat keterangan itu memakai nama MediLab. Ya, harus ada kopinya kan ya? Ya, betul. Dan itu tentu kita akan lihat antara yang asli dengan yang dipasukan Amerika. Karena memang terungkapnya, karena ada duplikasi nomor dari nomor seri PCR swab itu sendiri. Oke. Tapi begini, tadi Pak Erwin menyatakan di berita pengantar kami juga diperlihatkan, ada salah satu tersangka adalah sebenarnya salon penumpang yang menggunakan surat palsu ini. Kalau dari keterangan para tersangka ini, kenapa sih para penumpang ini tergiur menggunakan surat PCR yang palsu? Apakah semata karena lebih murah, karena mereka tidak mau dites atau apa Pak Erwin? Ya, bisa jadi lebih murah karena harga normal itu Rp. 900.000, mereka cukup membayar Rp. 600.000. Yang kedua, ada pertimbangan mungkin karena mereka khawatir tidak dapat melakukan perjalanan dengan pesawat. Dan yang ketiga, mungkin mereka merasa bahwa waktu yang mereka miliki tidak cukup untuk melakukan swab test dengan mengikuti mekanisme yang ada. Ini nanti kita akan bisa ketahui dalam proses penyidikan lebih lanjut. Pak Erwin, begini, ini kan terjadinya di bandara Halim Perdana Kusuma, salah satu bandara yang sibuk di Jakarta begitu. Artinya apa? Kalau misalkan ada kasus seperti ini lolos, itu bisa menulari sekian banyak orang yang berpergian ke berbagai macam tempat, kemudian menulari lagi. Efek-efeknya akan panjang, efek dominonya. Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh kepolisian untuk memastikan bahwa di bandara, paling tidak di bandara, hal yang seperti ini tidak terulang lagi? Ya, tentunya seluruh maskapai penerbangan terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 ini memiliki SOP yang harus ditaati secara ketat. Dan tentu kita akan melihat sejauh mana upaya-upaya di dalam mentaat SOP ini dan dalam hal pengawasan terhadap para awaknya atau para petugas yang melakukan verifikasi. Karena memang kalau kita sudah melihat itu ada yang dilanggar, tentu kita bisa meminta pertanggung jawaban. Dari pihak-pihak yang memang mempunyai peran untuk melakukan pengawasan maupun terkait dengan pengendalian. Jangan sampai hal ini ada penumpang yang belum dites, akhirnya masuk ke dalam pesawat dan akhirnya menulari penumpang yang lain. Itu bahaya yang akan ditanggung oleh banyak orang ya. Tapi Pak Erwin melihat kondisi ini, melihat kasus ini, kalau dari Pak Erwin sendiri apa imbauan untuk masyarakat? Ya, sebenarnya di bandara itu sudah banyak lab-lab yang menyediakan jasa untuk PCR maupun swab antigen. Artinya tentu ini harus disadari oleh semuanya tentang pentingnya untuk menyelamatkan diri sendiri bahkan orang lain ya. Yang tentu lebih penting ya. Dan saya harap juga hal ini beresiko juga dikaitkan dengan sanksi pidana yang akan diterima. Terakhir Pak Erwin, untuk sejauh ini pasal-pasal apa saja yang dikenakan kepada para tersangka, baik yang pemalsunya maupun orang yang menggunakan surat palsu ini? Ya, kita menerapkan pasal 263 dan 268 KUHP, kemudian undang-undang tentang bahwa penyakit nomor 4 tahun 1984 dan kekarantinaan kesehatan, undang-undang nomor 6 tahun 2018, dengan ancaman yang paling berat itu adalah 6 tahun pidana pejara. Sampai nanti 1 tahun ya, terkait dengan hal tersebut. Baik, terima kasih Kapol Res Metro Jakarta Timur, Kombes Erwin Kurniawan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus Pak Erwin, kita jumpa lagi lain waktu ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.